Hai diparut icrik 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 nah sudah jadi parutan kita kasih air panas atau air anget kita peras Jangan lupa tombol subscribe tung 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 Halo semuanya masih bersama saya Alan Kribo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi-pagi ngopi enaklah nah Bismillahirrohmanirrohim mantep pagi-pagi ngopi sarapan belum ngopinya duluan enak itu kalau saya jadi ada yang bertanya ya teman-teman sobat-sobat semuanya ada yang bertanya Bang mengapa kalau kita itu harus minum jamu apa itu harus apa itu wajib dan apa tuh bedanya jamu dan obat mendingan kita kalau sakit ke dokter nah seperti itu ada yang bertanya ini menurut saya ini kita itu lebih baik menjaga daripada mengobati ya uh gatel sob kalau kita ke dokter kalau kita sudah ke dokter itu namanya kita sudah sakit itu namanya berubat mengobati biar cepat sembuh biar tidak koit kalau kita minum jamu itu namanya menjaga membuat benteng tubuh kita kuat membuat pertahanan tubuh kita kuat supaya tidak gampang diserang oleh musuh-musuhnya apa musuhnya ya virus bakteri ya kalian batuk influenza pilek nah itu seperti sering diserang seperti itu namanya itu kan benteng tubuh kalian kurang kuat kalian kurang sehat imun kalian turun supaya naik gimana imun kita kita ya harus minimal seminggu sekali itu minum jamu jamu tradisional jangan jamu instan terus jangan jamu insan terus jamu tradisional jamu herbal bikin air jahe bikin air kunyit bikin air laos tau laos nggak temulawak seperti itu itu namanya herbal sering makan buah sering makan sayur-sayuran misalnya bayam sayur hijau itu biar ada bayam semua sayur hijau ya wortel merah manfaatnya juga banyak untuk menjaga kesehatan mata kita kita harus sering makan wortel untuk menjaga kesehatan kita lainnya misalnya kita harus sering makan bayam makan buah banyak buah dari misalnya untuk memenuhi kebutuhan vitamin C kita makan minum makan jeruk dan kalau kurang kita bisa menggunakan suplemen vitamin C tapi tidak boleh berlebihan itu namanya membuat pertahanan benteng tubuh kita menjadi lebih kuat kalau kita sudah berubat itu namanya kita sudah sakit itu akan habis lebih banyak lagi malanya jadi mendingan kita menjaga kesehatan kita daripada kita berubat daripada kita sakit untuk membuat jamu herbal itu apa enggak susah Bang enggak susah kita misalnya butuh jahe segini ya kita parut icrik 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 kita kasih air anget jangan dilebus jahenya ya supaya mendapatkan hasil yang maksimal jahe diparut icrik 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 nah sudah jadi parutan kita kasih air panas atau air anget kita peras perasannya itu yang kita minum jangan gelasnya yang diminum ya perasannya air perasan jahenya yang diminum nanti kalau kalian sama gelasnya gelasnya diminum nanti sulapan tuh namanya makan pisang jangan kulitnya dimakan pisangnya yang dimakan itu ya terus misalnya kita bikin kunyit air kunyit kunyit segini aja sudah cukup misalnya hari ini kita parut icrik icrik cuci dulu ya cuci dulu men parut sikik-sik kasih air dan udah tapi kini tahu kemarin videonya ya seperti itu nanti airnya diminum itu lebih bagus daripada jahe atau kunyitnya direbus jadi mendingan marut kunyit atau jahe dikasih air panas air anget diperas diperas bukan diremas ya bener diremas-remas segini peras namanya itu airnya kemudian sarinya itu kita minum jangan banyak-banyak airnya ya dikasih tambahin gula aren boleh madu boleh lebih baik seperti minum kopi itu setiap hari ini sudah menjaga ini sudah menjaga kesehatan kita bisa meningkatkan mood kita bisa menjaga kesehatan jantung kita bisa melancarkan peredaran darah kita bisa menambah kewaspadaan cafe-nya ya itu kopi jadi apapun yang kalian makan sebenarnya itu kalau makanan Indonesia masakan Indonesia itu sudah mengandung jajat yang bisa menyehatkan tubuh kita selama kita tidak berlebihan makannya misalnya alkohol itu ya juga ada gunanya asal tidak berlebihan maksimal kita dua seloki sehari alkohol tuh minuman beralkohol per alkohol jangan alkoholnya yang diminum minuman beralkohol misalnya anggur merah boleh minum anggur merah sehari maksimal dua seloki maksimal dua seloki pagi sore kalau berlebihan itu nanti namanya orang depresi maunya mabuk kalau kalian minum air jahe boleh setiap hari boleh pagi sore baik bagus kunyit air kunyit itu bisa menyembuhkan lambung orang sakit mah bisa sembuh itu menjaga lambung kita dari serangan kan mah untuk jahe bisa menyembuhkan nyari sendi bisa memperkuat sendi kita atau tulang kita bisa melancarkan peredaran darah kita jantung kita sehat sama dengan kunyit kunyit juga bisa menyembuhkan nyari sendi itu jadi bedanya gini ya sob jamu adalah untuk membuat pertahanan tubuh kita lebih kuat membuat benteng tubuh kita lebih kuat imun kita bisa naik itu jamu berapa kali bang seminggu sekali boleh pagi setiap pagi boleh setiap sore boleh tak inget jangan yang instan yang herbal seperti tadi tak bilang jangan lupa makan sayuran penuhin vitaminnya cara-caranya banyak itu jamu ya untuk meningkatkan imun tubuh kita obat itu untuk menyembuhkan itu untuk penyembuhan kalau kita sudah berubat itu namanya kita sudah sakit dan akan habis uang banyak ke dokter sekali dokter minimal 50.000 haha misalnya kalau kalian bikin jamu jahe segini paling berapa 500 rupiah atau seribu rupiah isik 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 jeruk beres itu namanya penghematan jangan lupa lo raga sekali lagi bedanya jamu dan obat jamu untuk jamu untuk menjaga tubuh kita tetap sehat obat untuk pengobatan untuk penyembuhan semoga jawaban saya ini informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati